Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik teman-teman kali ini saya akan memainkan pembukaan slav Yang dimainkan oleh putih dan menang Dan juga pembukaan atau pertahanan slav juga dimainkan oleh hitam dan menang Yang mana partai ini dimainkan oleh Raymond Kinn Salah satu Grandmaster yang sangat menguasai di pembukaan slav Atau di pertahanan slav Partai ini dimainkan oleh Raymond Kinn melawan Kenneth John di London pada tahun 1963 Dimulai dari D4 oleh Raymond Kinn D5 dijawab oleh hitam C4, C6 C kali D5 C kali D5 Disini Kuda langsung ke C3 Kuda F6 dan kuda F3 Gajah ke F5 dan gajah ke F4 E6 Dijawab langsung E3 Pengembangan gajah terang dari putih ini Sangat bagus karena dari hitam gajah terangnya sudah terkunci di petak F5 Kuda B7 dijawab oleh hitam Kuda ke E5 Setelah menantang pertukaran disini Gajah ke B4 Lagi-lagi Tujuan dari hitam ini Mengepin Sekaligus Untuk mengosongkan posisi rokade dia B4 disini langsung Langkah yang sangat Bahaya sebenarnya mengeluarkan Ini teman-teman Tapi itu dilakukan oleh Raymond Kinn Gajah kali C3 disini cek Dan B kali C3 Kuda kali E5 Tentu Untuk mengambil pion yang di G4 tujuan hitam ini teman-teman Di posisi ini langsung dipukul gajah Oleh putih Kuda ke C6 lagi Hanya terjadi pertukaran sekilas Dari posisi ini teman-teman Namun setelah Dijawab benteng G1 Ini sudah lain Karena Target sekarang dari Putih Jelas mengarah ke Saipraja Jika di posisi ini Dari hitam rokade teman-teman Akan datang gajah ke H6 Kuda ke E8 misalnya langkah terbaik Menteri ke H5 Dan jika disini Menteri ke F6 Maka disini teman-teman Gajah ke D3 Jelas Langkah tekanan ini Membuat pusing nantinya Di hitam Karena Akan dipaksa Menteri ini turun lagi Dengan Memindahkan gajah Ke G5 teman-teman Kembali ke posisi Di saat benteng G1 Langkah partai dimainkan oleh hitam Dia hanya menggeser Raja ke F8 Menteri ke B3 Dan dijawab dengan Menteri ke D7 Menteri ke A3 cek Kuda ke E7 F kali E6 disini Dan dijawab dengan Dipukul oleh Pion Sekaligus Rencana untuk Pengembangan benteng yang di halapan Benteng ke B1 disini Dijawab dengan Raja ke F7 Raja ke B5 Kuda C6 Raja ke E2 Sama-sama Tidak memilih untuk rokade Teman-teman Dari kuda pemain ini A6 Setelah diancam Dipukul kuda Jika di posisi ini teman-teman Dipukul oleh Pion Maka yang terjadi Benteng ini akan Ke B6 Untuk Menekan Pion lemah Yang di C6 ini Dan jika benteng H ke E8 Untuk pengembangannya Benteng langsung Yang di G ke B1 Teman-teman Untuk menambah serangan Dari sayap menteri Ketika ke A7 Maka disini Ada langkah taktis Yaitu gajah ke B8 Dan kemanapun langkah Dari Benteng ini Maka langkah yang sangat buruk Jadinya Karena Satu-satunya yang terbaik Hanya ke A8 Langsung datang D7 Benteng Jelas bahwa disini Harus kehilangan menteri Dari hitam Teman-teman Kalaupun dia pukul Maka disini Pasti dipukul Menteri duluan Baik Kembali ke posisi Di saat Gajah ini Kali C6 Langkah partai Dimainkan oleh hitam Menteri yang Mukul gajah Langsung datang disini Langkah yang Dimaksud tadi adalah Kombinasi yang sangat Memukau dari Raymond Kane Adalah memukul Pion yang di G7 Tentu ini merupakan Langkah paksa Teman-teman Ketika disini Raja menghindar Dipastikan mat Di partai Dia memukul Dengan raja Menteri langsung K7 Cek Dan jika disini Kegilapan Maka dipastikan Langsung mat Kembali ke posisi Di saat Dicek oleh Menteri ini Raja ke G6 Datang G1 Benteng cek H5 Satu langkah dari ini Menyerah Kemana dia Menteri ke F7 Di partai Langsung menyerah Karena pilihan langkah Tidak banyak Hanya ke H4 Dan setelah dia ke H4 Maka langsung Dicek Kemanapun dia Sekarang Tidak ada pilihan Untuk mat Teman-teman Karena tidak bisa Dibela atau Dilindungi Lari kemanapun dia Diclosing Dengan cek Makanya di posisi Menteri F7 Ini teman-teman Dia langsung Menyerah Itulah Langkah penguasaan Pembukaan Slav dari Raymond Kane Ketika dia Memegang buah putih Kita lanjut Ketika Raymond Kane Memegang buah hitam Di pertahanan Slavnya Dan ini teman-teman Slav The Fan Atau pertahanan Slav Yang mana Hitam Dimainkan oleh Raymond Kane Putih Dimainkan oleh Egon Robert Di London Liga Pada tahun 1961 Yang mana Penguasaan Dari Raymond Kane Ketika dia Memegang buah hitam Dan memakai Pembukaan Pertahanan Slav Cukup Akurat Langkahnya Dimulai dari Putih D4 D5 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 C4 Dan C6 Setelah C6 Kuda E3 Kuda F6 Kuda C3 E6 D6 Dijawab oleh Hitam Dan E3 Sekilas Langkah ini Kopi paste Teman-teman Kuda B ke D7 Dan Menteri ke C2 Gajah ke D6 Dijawab dengan E4 Tentu langkah pasang ini Membuat desakan Yang harus mengorbankan Salah satu perwira Ketika dibiarkan Dx4 disini Kuda x4 Dan kuda x4 Menteri x4 Kuda F6 Setelah diancam Menteri Lari ke C2 Di posisi ini Raymond Kane Langsung rokade Teman-teman Gajah ke D3 Gajah C7 Dan putih juga rokade B6 Dilanjutkan dengan B3 Gajah B7 Gajah B2 Lagi-lagi Hingga ke langkah 14 ini Teman-teman Posisi dari Permainan Atau langkah-langkah Yang dimainkan oleh Kedua pemain Seperti Kopi paste Teman-teman Menteri ke E7 Disini Dan disini Sudah mulai beda Karena Dijawab dengan Benteng A ke D1 Teman-teman Benteng A ke C8 Dan benteng Benteng F ke E1 Disini Untuk Mengepin Lajur E ini Benteng F ke D8 Kuda ke E5 Disini Putih sudah mulai Memaksa untuk Masuk Teman-teman C5 Dijawab oleh Raymond Kane Tentu langkah Ini Membuat tidak nyaman Dari arah serangan Tapi disisi lain Keuntungan dari putih Teman-teman Membuka lajur Diagonal gajah ini Untuk menuju Titik G7 Namun disini Ternyata Dijawab dengan D5 Oleh Putih Tentu dia Mempertahankan Lajur ini Teman-teman Sekaligus Memaksa Membuka ruang Lajur E Tapi diterima oleh Raymond Kane Dan disini Langsung kuda Ke C6 Perhatikan Langkah kuda ini Cukup bagus Yakni Menggarpu Menteri Dan Benteng Teman-teman Jelas Pilihan langkah Tidak banyak Dari ini Tapi ternyata Posisi ini Memang sengaja Dimainkan oleh Raymond Kane Menteri KD6 Dan disini Langsung dipukul Benteng oleh Putih Raymond Kane Tidak menghiraukan Kuda ini Teman-teman Melainkan dia Lebih memilih Cek Ke H2 Sungguh Pilihan langkah Yang sangat akurat Raja Ke F1 Satu-satunya Baru disini Kuda dipukul Teman-teman Benteng ke E3 Langsung D4 Tidak diberikan lagi Celah itu Teman-teman Karena pilihan langkah Disini akan Mengancam Cek Di G2 Tapi ternyata Dari Putih Memilih Mengorbankan Kualitas Dengan benteng Ke 4 Dipukul oleh Kuda Dan dipukul oleh Gajah Sekilas disini Hanya terjadi Pertukaran Untuk menghilangkan Ancaman Pion G2 Ini teman-teman Tapi Jawaban Raymond Kane Tidak sesederhana Itu teman-teman Dia langsung Menggeser Benteng Ke 8 Ini Sudah terjebak Gajah Terang dari putih Sudah serba salah Dan Jika di posisi Gajah Tentu langsung Checkmate Kemungkinan Yang lain Ketika disini Misalnya Gajah Memukul Cek Cukup digeser Ke halapan Tidak perlu Terjadi Pertukaran menteri Jelas disini Adalah ancaman Checkmate Lagi teman-teman Dan jika Kembali Maka Pasti dipukul Baik Kemungkinan Yang lain Yang sangat rumit Dari Langkah terjebaknya Gajah Terang dari putih Bagaimana Kalau misalnya Dibela Dengan Benteng Baik Serba Salah Yang saya Masuk tadi Adalah Memang Ini Tidak Bisa Dihindari Karena Disini Langsung Datang Menteri Cek K1 Pilihan Angkah Hanya Satu Yakni Ke E2 Menteri Kali G2 Dan Ini Jelas Tidak Bisa Berbuat Banyak Dari Putih Teman-teman Akan Datang Raja Ke D1 Untuk Menghindar Maka Disini Dipukul Jelas Disini Lagi-lagi Pilihan Langkah Dari Putih Tidak Banyak Dan Setelah Ke E2 Maka Disini Harus Hilang Menteri Kalaupun Dia Mengintip Dengan Target Memukul Benteng Yang Di E8 Maka Disini Teman-teman Akan Dipukul Oleh Benteng Terjadi Pemaksaan Atau Dipaksa Untuk Bertukar Benteng Ini Teman-teman Kembali Ke posisi Di saat Benteng E8 Langkah Partai Dimainkan Oleh Putih F3 Dan Disini Langsung Dipukul Gajah Terang Putih Dan F Kali E4 Langsung Datang Menteri H1 Cek Raja Ke F2 Dan Menteri Ke H4 Cek Jika Disini Raja Ke G1 Teman-teman Maka Akan Dimainkan Seperti Ini Oleh Hitam Raja Ke F1 Dan G3 Tentu Ancamannya Tetap Cek Met Teman-teman Dan Setelah Ke E2 Misalnya Maka G4 Jika D3 Empat Langsung Cek Met Ini Teman-teman Karena Pilihan Langkah Hanya Ke D2 Bisa D-closing Dengan Cek Met Oleh Menteri Dan Juga Bisa Dengan Gajah Kembali Ke posisi Di saat Menteri Cek D4 Langkah Partai Raja Ke F3 Teman-teman Menteri Ke G3 Cek Raja Ke E2 Lagi-lagi Disini Pilih Tidak Banyak Dan Membuat Di posisi Ini Dari Putih Langsung Menyerah Kenapa Dia Menyerah Baik Ketika Tidak Menyerah Di posisi Ini Akan Datang Kemungkinan Pertama Menteri Cek Memukul G2 Ketika Dia Ke D3 Ke Empat Langsung Cek Lagi-lagi Dipaksa Dia Turun Ke D2 Bisa Dicek Met Pakai Menteri Atau Pakai Gajah Kemungkinan Yang Lain Kenapa Dia Menyerah Misal Menteri Ke D3 Pun Cek Teman-teman Pilihannya Hanya Ke F1 Datang Benteng Kali Pion E4 Dan Kemana Pun Raja Ini Atau Perwira Dari Putih Ini Teman-teman Kecuali Dia Memberikan Menteri Cuma-cuma Nantinya Ketika Disini Mengancam Menteri Maka Akan Di Closing Seperti Ini Kenapa Dia Menyerah Di Posisi Raja K2 Itulah Alasannya Raymond Kent Sungguh Sangat Menguasai Dari Pembukaan Slav Baik Dia Megang Putih Maupun Dia Memegang Buah Hitam Semoga Bermanfaat Menjadi Referensi Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb